0 rupiah, mesin cuci yang udah diganti kapasitor tapi tetep aja dia masih lemah ya masih harus dibantu pake tangan dia baru muter oke temen temen langsung aja ya ini adalah cara bagaimana anda mengatasi mesin cuci yang udah diganti kapasitor tapi tetep aja dia masih lemah ya masih harus dibantu pake tangan dia baru muter setelah kita tulis-ulis abang imron ini ternyata putusnya disini nih di gudungan luarnya dia putus terus selanjutnya kita akan rapikan lagi semula dan kita akan tes ini cukup menggunakan satu buah kabel dinamonya sudah normal kembali selamat menikmati sekarang kita akan jahit dulu bagaimana cara ngejahitnya perhatikan baik baik nah ini putra ya bang putra gini kan bang imron putra masuk ke sini nih jeder nah game over nah nah kunci jeder dapet nah oke sekarang kita rapikan pasang seperti ini masuk jeder gemuk gemuk masuk 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 nah dapet apa ini apa ini nah kemudian kita pasang ininya asnya pasang bang bang kalau bisa sebelum asnya masuk dikasih ini bang gemuk atau stem fat nah biar enak ya bang nah masuk jeder nah oke nah kluk pasin bautnya jeder nah pasang jeder nah ini kita pakai baut 8 yang boleh baut 10 boleh pasang pojok itu pojok aja bang eh bukan 2.000 bang 1.500 nah bautnya harganya 1.500 perak satu bautnya 1.500 nah pasang ringnya dulu baru cewek nah pasang jeder pasang nah pasang jeder pasang bang pasang seperti ini jeder dapet nah kabel jepit ke bro kapasitor pasang jeder nah seperti ini nah kalau misalnya gak rata digetuk-getuk nah biar rata nah pencengin nah nah satu dua dua baut aja udah atas bawah kanan kiri atas bawah doang udah pasang jeder pasang jeder ini buat ngetes doang nah kalau masih berat kayak gini digetuk dikit serrrr nah tuh pasi getuk dia seger nah nah kalau berat digetuk dulu ya nah nah dapet bang enteng ya nah sekarang kita akan tes nah tuh dua nah kita tes apakah dia muter apa tidak perhatikan baik-baik nah satu dua tiga nah ini limbat ya oke 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 satu dua tiga tarik nah jadi saya gak usah pakai tang botong ya kita pasang jeder nah kalau cepet udah siap tang biasa kita akan tes kita akan nyalakan apakah berhasil muter perhatikan baik-baik nah kalau berhasil muter berarti masalahnya udah beres ya berarti bener positif masalahnya cuma di perkabelan eh di dinamonya yang bermasalah satu tanda bang muter bang ya nah no muter ya nah nih sudah muter coy ya sudah muter sudah beres tandanya apa tandanya masalahnya sudah tuntas teman-teman cuma berarti ada yang putus doang satu ya udah ada yang putus doang kemudian kita solde dan masalah beres 0 rupiah 0 rupiah masalah beres 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 0 rupiah masalah tuntas selamat datang selamat datang informasi buat teman-teman yang ingin tau bengel Andre Tatum dimana ini bang ketika jadi google map Andre Tatum